Selamat siang Bapak Ibu Guru Selamat siang Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Kesempatan untuk bisa bergabung dalam sesi Belajar dan Berbagi Untuk materi budaya positif Dan langsung saja saat ini saya akan share screen materi tentang budaya positif Sebelum kita mulai, mari kita buka dalam doa Dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa Amin Ya Bapak Ibu Guru, bisa dilihat share screen saya? Ah bisa, bisa Materi budaya positif Untuk materi ini kita mulai dari konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara Ya menurut Ki Hajar Dewantara Kita dapat ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik Hubungannya dengan budaya positif Jadi Petani yang menanam padi misalnya Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi Ia dapat memperbaiki kondisi tanah Memelihara tanaman padi Memberi pupuk dan air Membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya Ya Filosofi dari petani ini dihubungkan dengan kita Atau tugas kita, peran kita sebagai seorang guru atau pendidik Jadi Pendidik Menurut Ki Hajar Dewantara dapat diibaratkan sebagai seorang petani Yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh-subur Seorang pendidik Akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami Jadi tentunya ketika petani itu menanam padi Atau menanam tumbuhannya akan ditanam Pasti dipastikan dahulu tanah ini cocok atau tidak untuk ditanami Nah dari urayan ini dapat dipahami bahwa Sekolah diibaratkan sebagai tanah Tempat bercocok tanam Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan Menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik Dengan demikian ketika lingkungannya baik Maka karakter murid pun akan tumbuh dengan baik Mungkin sebagai guru kita tidak asing dengan kata Atau makna dari disiplin Ketika kita mendengar kata disiplin Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu Kira-kira ketika mendengar kata disiplin Pak bagus kira-kira di benak Pak bagus apa Patuh Patuh terhadap aturan Patuh terhadap aturan Jadi Biasanya kita mengatakan ini Murid ini disiplin ketika ia patuh terhadap aturan Apa yang terlintas di pikiran kita Pada umumnya seperti itu Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib Teratur Kepatuhan pada peraturan Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman Jadi jika tidak disiplin maka mendapat hukuman Padahal disiplin dengan hukuman itu sungguh berbeda Karena belajar tentang disiplin positif Tidak harus dengan memberi hukuman Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir Dan jika perlu tidak digunakan sama sekali Jadi kebanyakan dari kita Selalu menerapkan memberi hukuman ketika murid atau anak didik kita tidak disiplin Kalau boleh itu tidak perlu lagi kita lakukan Dalam budaya kita Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain Untuk mendatangkan kepatuhan Jadi contoh kita sebagai seorang guru Kita mengharapkan anak didik kita patuh Jika ia patuh maka kita katakan ia adalah anak atau murid yang disiplin Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Bagaimana pendapat Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang makna disiplin ini Jadi menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa Di mana ada kemerdekaan Disitulah harus ada disiplin yang kuat Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin Atau disiplin diri sebenarnya Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya Tetapi itu sama saja Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita Jadi sebenarnya disiplin itu adalah disiplin diri Ketika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita Maka wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka Jadi kemerdekaan tapi bertanggung jawab Mungkin seperti itu Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini Sejalan dengan pandangan Diana Gosen Dalam bukunya Restructuring School Disipline Pada tahun 2001 Diana menyatakan bahwa Arti kata dari kata disiplin ini Berasal dari bahasa latin Yaitu disiplina Yang artinya belajar Kata disiplin juga berasal dari kata Yang sama dengan disiplin Atau murid atau pengikut Untuk menjadi seorang murid atau pengikut Seseorang harus paham betul Alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu Sehingga mereka punya motivasi yang terbangun dari dalam diri Atau motivasi intrinsik Bukan termotivasi dari luar Atau pengaruh orang lain Atau disebut Motivasi ekstrinsik Diana juga menyatakan bahwa Arti asli dari kata disiplin ini Juga berkonotasi dengan disiplin diri Dari murid-murid Socrates dan Plato Disiplin diri dapat membuat Seseorang menggali potensinya Menuju kepada sebuah tujuan Sesuatu yang dihargai dan bermakna Dengan kata lain Disiplin diri juga mempelajari Bagaimana cara kita mengontrol diri Jadi Ingatkan lagi bahwa disiplin diri itu Adalah cara bagaimana kita mengontrol diri Dan bagaimana menguasai diri Untuk memilih tindakan-tindakan Yang mengacu Pada nilai-nilai yang kita hargai Dan kita yakin Dengan kata lain Seseorang yang memiliki disiplin diri Berarti mereka bisa bertanggung jawab Terhadap apa yang dilakukan mereka Karena mereka mendasarkan hal itu Pada nilai-nilai kebajikan Secara umum atau universal Sekarang dihubungkan dengan peran kita Sebagai seorang guru atau pendidik Dalam menciptakan budaya positif Tentunya sebagai guru Pasti kita menginginkan murid kita Menjadi Anak-anak yang berkarakter positif Nah tadi sudah dijelaskan bahwa Karakter positif itu dimulai dari lingkungan Kehidupannya Lingkungan yang positif Akan menciptakan karakter yang positif Dari karakter itu Akan menciptakan budaya yang positif Bagaimana hubungan kita Dengan penciptaan budaya positif itu Seorang guru memiliki peranan penting Dalam menciptakan budaya positif di sekolah Untuk membangun dan menciptakan budaya positif Dimulai dari menciptakan disiplin positif Dari dalam diri para murid Para murid dituntun untuk merdeka Namun bertanggung jawab Artinya Kedisiplinan mereka didasarkan pada nilai Dan penghargaan diri mereka sendiri Jadi secara internal Mereka termotivasi untuk disiplin Karena mereka menghargai dirinya Bukan menghargai atau takut kepada guru Sehingga mereka disiplin Mereka lebih awal harus menghargai dirinya Selanjutnya mereka menghargai orang lain Dari acuan inilah Maka perlu ada perubahan paradigma Dari konsep atau peraturan yang sifatnya setihak Dan cenderung memaksa Ke konsep keyakinan kelas Nah ini mungkin hal yang baru bagi Bapak Ibu Yaitu konsep keyakinan kelas Kita selama ini sering Terpaku pada konsep peraturan Jadi harus begini Jangan ini, jangan itu Jadi cenderung yang kita terapkan Di sekolah adalah peraturan Nah sekarang Bapak Ibu Kita ubah paradigma kita Dari peraturan menjadi keyakinan kelas Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai Nilai-nilai kebajikan Yang disepakati bersama Antara murid dan guru Sehingga keyakinan kelas Akan lebih memotivasi seseorang dari dalam Atau memotivasi secara intrinsik Sebab seseorang akan lebih tergerak Dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan Jadi kita mulai merubah paradigma kita Dari peraturan ke keyakinan kelas Jadi untuk membuat contohnya Kita sepakati bersama Dengan para murid Misalnya apa yang akan kita lakukan di kelas Kita sepakati bersama dulu menjadi keyakinan kelas Jadi kita berusaha menghindari kata peraturan Karena jika kita gunakan peraturan Biasanya itu berpihak pada guru Jadi tidak ada kontribusi dari murid Tapi hanya dari guru itu tersebut Kemudian Untuk membangun budaya positif di sekolah Sebagai pendidik juga kita harus memahami Bahwa Murid ketika melakukan sesuatu Apakah itu baik atau buruk Pasti ada alasan Mengapa ia melakukan hal tersebut Jadi selain konsep keyakinan kelas Untuk menciptakan budaya positif Kita juga harus memahami Kebutuhan dasar manusia Atau kebutuhan dasar para murid kita Bahwa apa yang mereka lakukan Baik atau buruk itu Pasti ada alasan Dan alasan itu Mengacu pada kebutuhan dasar yang Mengacu pada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi Dengan kita memahami motivasi perilaku murid Kita akan memposisikan diri kita sebagai murid Sehingga kita dapat menuntun murid Untuk menemukan nilai dirinya Agar menjadi lebih baik Apa saja kebutuhan dasar manusia Jadi kalau bilang kebutuhan dasar manusia Berarti kita pun sebagai guru Sebagai pendidik memiliki kebutuhan seperti ini Kita pun memposisikan kebutuhan kita ini Dengan kebutuhan anak didik kita Bahwa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu Adalah yang pertama survival Kebutuhan untuk mempertahankan hidup Murid juga butuh cinta dan kasih sayang Murid juga butuh kebebasan Butuh kesenangan dan kekuasaan Jadi seluruh tindakan Memiliki tujuan tertentu Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan Sebetulnya pada saat itu Kita sedang memenuhi satu atau lebih dari Kebutuhan dasar kita Yaitu bertahan hidup Cinta dan kasih sayang Kekuasaan Kesenangan dan kebebasan Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan Yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan Atau melanggar peraturan Maka kita harus memahami Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal Memenuhi kebutuhan dasar mereka Selain kita memahami kebutuhan dasar Para murid Untuk membangun budaya positif juga Kita harus memahami posisi kontrol kita sebagai guru Jadi biasanya sebagai guru Kita selalu berpikir bahwa kita adalah penguasa di kelas Apapun itu harus mendengar apa yang kita katakan Apa yang kita instruksikan Kita mengambil posisi kontrol sebagai penguasa Jadi pada materi ini Saya juga akan membagikan Konsep posisi kontrol Jadi sebagai guru Kita sebenarnya ada lima posisi kontrol Dan mungkin kita yang ada di sini Pernah mengambil salah satu posisi Atau dua posisi dari posisi kontrol ini Jadi di sini Seorang guru perlu meninjau kembali Penerapan disiplin dalam ruang kelas selama ini Apakah telah efektif Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid Bagaimana dan mengapa Pertanyaan ini akan terjawab Jika kita sebagai guru memahami posisi kontrol kita selama ini Jadi melalui serangkaian riset Dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser dan Gossen Berkesimpulan ada lima posisi kontrol yang diterapkan Oleh guru maupun orang tua Dalam melakukan kontrol Terhadap bawahannya Jadi kalau kita sebagai guru tentu terhadap murid kita Yaitu yang pertama Apakah kita sebagai penghukum Atau apakah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah Atau apakah kita bertindak sebagai teman dalam menghadapi murid Atau apakah kita bertindak sebagai pemantau Jadi hanya memantau saja melihat aturannya bagaimana Apakah anak mengikuti aturan atau tidak Atau apakah kita mengambil posisi kontrol sebagai manager Nah posisi kontrol yang diterapkan guru Akan berdampak pada motivasi murid untuk mendisiplinkan dirinya Yang pertama posisi sebagai penghukum Jadi kalau sebagai penghukum Apapun yang dilakukan murid kita tidak mendengar penjelasannya Langsung melotot Marah membentak Kemudian langsung seluruh Kita suruh untuk lari keliling lapangan Jadi tidak menanyakan apa alasannya Jadi kita bersifat Apa yang kita katakan harus diikuti Mungkin ini pasti pernah kita lakukan Mungkin begitu ya Bapak Partek Jadi sebagai posisi penghukum ketika anak melakukan salah Kita langsung menghukum membentak dengan mata melotot Atau yang kedua kita mengambil posisi sebagai orang Pembuat orang merasa bersalah Jadi kita tidak membentak Tapi kita berkata dengan halus Namun perkataan kita menusuk Jadi itu posisi kontrol kita membuat mereka merasa bersalah Dampak ketika kita mengambil posisi kontrol seperti ini Anak menjadi kurang menghargai dirinya Jadi dia ketika kita seperti pembuat orang merasa bersalah Jadi anak-anak akan cenderung menganggap dirinya selalu negatif Tidak akan berkembang Ketika kita misalnya seperti ini Ada anak yang terlambat Kita langsung mengatakan Kenapa selalu terlambat Perbuatan ini tidak baik Ibu sudah mengatakan selalu tapi tetap dilakukan Jadi dengan lembut tapi kita membuat dia merasa bersalah Atau yang posisi ketiga Yaitu posisi sebagai teman Jadi posisi sebagai teman ini kita tidak menghukum Secara fisik maupun verbal Kita pun tidak membuat dia merasa bersalah dengan perkataan kita Tapi kita memposisikan diri kita sebagai teman Jadi ketika dia ada permasalahan Ada kendala kita menanyakan kendala Alasan kemudian kita menawarkan diri untuk bisa membantu Tapi dampak dari posisi sebagai teman ini adalah Anak akan cenderung tergantung pada diri kita Jadi pada guru lain cenderung anak tidak akan mendengarkan Jadi dia hanya mendengar misalnya Oh Enci atau Ibu Fiorenza Baik kepada saya Jadi kalau misalnya Ibu Elina menegur Saya tidak mau dengar Karena Ibu Elina tidak menjadi seperti teman bagi saya Jadi saya hanya akan mendengar jika ditegur oleh Ibu Fiorenza Jadi itu adalah dampak ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman Dan yang keempat adalah posisi sebagai pemantau Posisi sebagai pemantau ini Kita lebih meninjau peraturannya bagaimana Apa yang ia lakukan Kemudian konsekuensinya apa Jadi jika dia melakukan ini konsekuensinya apa Jadi sebagai pemantau Jika kita mengambil posisi sebagai manager Posisi yang terakhir ini Yaitu sebagai manager Kita memposisikan diri kita Tidak sebagai teman Tidak sebagai penghukum Tidak sebagai pembuat orang merasa bersalah Tidak juga sebagai pemantau Tapi kita ketika mendidik anak-anak atau murid kita Kita memberikan pertanyaan Misalnya dia terlambat Alasannya apa dia terlambat Kemudian menanyakan keyakinan dalam dirinya Menurutnya ini baik atau tidak Kemudian ketika ia menyadari bahwa ini salah Tanyakan pada murid Jika besok apakah akan melakukan seperti ini lagi Jadi sebagai manager kita menuntun mereka Untuk menyadari kesalahan mereka Belajar dari kesalahan mereka Kemudian mereka dengan sendiri Memiliki motivasi dari dalam diri Untuk mengubah perilaku mereka yang tidak baik Menjadi lebih baik ke depannya Jadi kita sebagai manager menawarkan Bukan memaksa Jadi membangun motivasi dari dalam diri anak Untuk ia dapat berperilaku lebih baik lagi Tapi dengan menimbulkan keyakinan dari dalam dirinya Bahwa oh seperti ini tidak baik Ternyata saya berikut harus seperti ini Karena nantinya diri saya seperti ini Jadi berdasarkan apa yang dia yakini dari dalam diri Nah posisi kontrol yang diterapkan guru ini Akan berdampak pada motivasinya Dan kita sebagai guru harus berusaha Untuk membuat motivasi dari dalam diri anak Bukan motivasi Jika ia melakukan ini akan dihukum Atau diberikan penghargaan Karena jika kita tidak memberikan lagi penghargaan Kemungkinan ia akan kembali ke sifat Atau sikapnya yang dahulu Jadi kita berusaha memposisikan diri kita Agar anak dengan sendirinya menyadari Memotivasi dari dalam dirinya Untuk menjadi lebih baik Selanjutnya Konsep restitusi dan segitiga restitusi Ini konsep yang terakhir pada materi budaya positif ini Dalam usaha guru Untuk membuat murid menghargai dirinya Lanjut dari posisi kontrol tadi Jadi kita berusaha untuk Ia secara dari dalam diri Secara intrinsik Untuk membuat dirinya Menghargai dirinya sendiri Belajar dari kesalahan Memperbaiki diri Maka dalam usaha ini Kita perlu untuk mengetahui konsep restitusi Apa sih itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses Menciptakan kondisi bagi murid Untuk memperbaiki kesalahan mereka Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka Dengan karakter yang lebih kuat Jadi lebih baik dari sebelumnya Lebih kuat lagi Restitusi ini membantu murid Menjadi lebih memiliki tujuan Lebih disiplin positif Dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah Jadi tentunya sebagai guru Kita menginginkan anak untuk terjadi pemulihan Belajar dari kesalahan Mengubah dirinya Sehingga ia pulih Dan dapat memperbaiki dirinya Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku Untuk menyenangkan orang lain Atau menghindari ketidaknyamanan Namun tujuannya adalah menjadi orang Yang menghargai nilai-nilai kebajikan Yang mereka percayai Atau menimbulkan motivasi intrinsik mereka Kemudian apa itu segitiga restitusi Nah ketika kita mengetahui tentang restitusi Jadi proses untuk membuat anak-anak belajar dari kesalahan Jadi ada proses ketika kita melakukan restitusi Ada tahapannya Ada tiga tahapan Jadi segitiga restitusi ini ada tiga tahapan Yang pertama menstabilkan identitas Jadi kita menerapkan segitiga restitusi ini Ketika misalnya anak melakukan kesalahan Jadi kita panggil anak itu kemudian melakukan restitusi Dengan tahapan segitiga restitusi Yang pertama menstabilkan identitas Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan Tapi ketiga tahapan ini tidak harus dimulai oleh Tidak harus dimulai dari menstabilkan identitas Bisa saja dari menanyakan keyakinan Atau dimulai dari validasi tindakan yang salah Terserah kita mulai dari tahap yang mana Yang jelas ketiga tahapan ini kita lakukan ketika kita melakukan restitusi Bagaimana itu menstabilkan identitas Jadi pada proses atau tahapan menstabilkan identitas ini Kita sebagai guru Kita mengatakan kepada anak Bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan Jadi menstabilkan dirinya Kemudian kita mengatakan bahwa Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini Jadi jangan langsung kita menjudge dia Sehingga ia tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri Kemudian validasi tindakan yang salah Kita bertanya Pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu Apa alasannya Kita mencari tahu Kita mencari tahu kebutuhan dasar apa Yang sementara ia akan penuhi ketika ia melakukan hal tersebut Mungkin ketika ada anak misalnya yang mengambil bekal makanan temannya Kemudian kita urus Kita tanyakan mengapa ia mengambil bekal makanan Mungkin anak akan menjawab Bahwa di rumah tidak ada makanan Jadi karena lapar dia mengambil bekal makanan temannya Jadi disini yang dia penuhi adalah Kebutuhan untuk bertahan hidup Jadi ada alasan pasti dari apa yang ia lakukan Kemudian kita akan bertanya Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu Jadi tanpa mengambil bekal teman Tanpa bertanya Mungkin seperti itu Itu adalah tahap validasi tindakan yang salah Jadi pada tahap ini kita bukan mengatakan bahwa tindakan dia mengambil itu adalah tindakan yang benar Tapi kita menuntunnya untuk berpikir bahwa mana yang benar dan mana yang tidak benar Seperti itu Dan tahap yang ketiga adalah Kita menanyakan Ketika ia melakukan seperti itu Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati Harus menghargai Harus jujur Jadi keyakinan kelas Menghargai Jujur Dan tidak mengambil Punya orang lain Jadi menghormati dan menghargai orang lain Jadi itu yang kita tuntun Sehingga ia berpikir oh ternyata Kita telah sepakati seperti ini Tapi saya melakukannya tidak sesuai kesepakatan Kemudian Kita menggiringnya untuk bertanya Kamu nantinya ingin menjadi orang yang seperti apa Tentunya setiap orang pasti ingin sukses dalam hidupnya Jadi kita menggiring peserta didik Anak didik kita untuk berpikir Ia nantinya mau jadi seperti apa Jika ingin sukses tentunya Hal-hal yang ia lakukan adalah hal-hal yang baik Menunjukkan karakter yang baik Untuk menjadikan dirinya menjadi pribadi yang baik Ya itulah materi pada saat ini Tentang budaya positif Jadi ada 5 hal yang kita pelajari Yang pertama tentang konsep disiplin positif Konsep keyakinan kelas Konsep tentang posisi kontrol Kebutuhan dasar manusia Dan yang terakhir tentang konsep restitusi Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu Guru saat ini Dipersilakan Sebelum kita menutup sesi di siang hari Pak Bagus sudah right hand Silakan Pak Bagus Jika ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu Saya lahir di tahun 90-an ya Ibu ya Jadi saya itu masih lekat dengan Istilahnya kalau dalam pendisiplinan itu tadi Lekat sekali dengan istilahnya Apa ya Kekerasan gitu Ancaman Tapi Menurut saya pribadi Itu cukup berhasil ya Karena saya salah satu orang yang Mengalami itu Namun Tidak juga sedikit Yang Mungkin tidak berhasil Sesuai dengan apa yang Ibu gambarkan Nah Situasi real ini Kita sebagai seorang pendidik Lain kali Secara Realitanya Memang Seringkali kita menerapkan seperti apa yang Ibu sudah kemukakan tadi Mungkin kita sebagai orang yang suka mempermalukan murid di depan banyak temannya Dan Membuat mereka malu Sehingga harapan kita adalah Apa ya Murid tersebut Istilahnya berubah Menjadi Pribadi yang Tidak mengulangi kesalahannya lagi Seperti itu Atau Misalnya Kita sangat dekat Apalagi Kayak kita ya Bu Ya Biasanya Kita harus Membuat suatu Apa ya Kayak Hadiah gitu Kita biasanya membuat hadiah Untuk Membuat Situasi pembelajaran itu Lebih aktif Memberikan penghargaan Seperti itu Pak Ya Memberikan penghargaan Biasanya kita memberikan hadiah Gitu ya Hadiahnya Misalnya Siapa yang Siapa yang bisa Menjawab pertanyaan Ibu Siapa yang aktif hari ini Saya akan berikan nilai 100 Nah Bagaimana Seandainya Posisi Saya memberikan Seperti itu Dan Berikut Ibu Gledi Masuk di kelas yang sama Dan tidak memberikan Seperti itu Nah Tentunya Masing-masing Memiliki keberbedaan Nah Tapi Saya Saya sangat yakin Dengan cara seperti itu Saya bisa juga Membuat pembelajaran Yang lebih aktif Karena apa Itu salah satu Bentuk rangsangan Nah Saya pikir Kalau Bagaimana itu Sebenarnya Apakah tindakan-tindakan Seperti itu Salah Padahal kita juga Sudah berupaya Untuk hal-hal yang Seperti itu Realitanya Nah Apa bedanya Yang kita sudah Lakukan seperti itu Padahal juga kan Kita juga sudah Melakukan hal yang Orientasinya Menuju seperti apa Yang ibu Utarakan tadi Tujuannya adalah Menjadi disiplin Nah Apa Bedanya Sementara kan Kita sudah Mungkin Sudah ya Apa ya Sudah tertanam Teknik-teknik Seperti itu Secara sadar Atau tidak sadar Kita sudah Mempelajari Mungkin kita Belajari dari Senior-senior kita Dengan metode-metode Seperti itu Apa yang Keliru Dan apa sebaiknya Yang harus kami lakukan Dan apa bedanya Yang sudah kami lakukan Seperti itu Terima kasih Terima kasih Untuk Pak Bagus Yang sudah Menanggapi Serta memberikan Pertanyaan Tentang Untuk Mendisiplinkan Murid Jadi Dibandingkan Dengan masa Pendidikan yang lalu Bahwa Hukuman Dan penghargaan Menjadi Rangsangan Jadi jika Anak tidak Melakukan Peraturan Diberikan hukuman Dan dirasa Cukup efektif Atau jika Anak melakukan Dengan baik Diberikan penghargaan Atau hadiah Itu juga akan Menurut Pak Bagus Pada samannya itu Juga Cukup efektif Nah Sedangkan pada Pemahaman saat ini Bahwa Kalau boleh Dihindari Untuk kita Memberikan hukuman Jadi Apakah secara Perkataan Verbal Maupun fisik Dan Menghindari juga Kita untuk Memberikan penghargaan Jadi Dalam konsep ini Bukan berarti Penghargaan Juga itu Tidak bisa diterapkan Dalam Pembelajaran Karena itu Adakan Model pembelajaran Yang menerapkan Di bagian akhir Memberikan penghargaan Kepada kelompok terbaik Atau anak yang bisa Presentasi dengan baik Nah Di sini Untuk menciptakan Budaya positif Atau disiplin positif itu Jika kita Memberikan Hukuman Atau penghargaan Jadi Itu membuat Anak termotivasi Tapi dari luar Jika dari luar diri Di saat Tidak ada hukuman Misalnya ada peraturan Jangan membuang Sampah di tempat ini Tapi Ada yang membuang Sampah dan Tidak mendapat hukuman Jadi Untuk apa Saya tidak membuang Sampah di sini Jadi secara Mungkin seperti ini Ada pada bulan ini Misalnya Ditindaki Ketika membuang Sampah di tempat ini Diberi hukuman Jadi Pada bulan berikut Sudah tidak ada lagi hukuman Jadi Anak-anak Ternyata sudah tidak ada hukuman Jadi boleh Untuk buang sampah Di tempat ini Atau Misalnya Seperti ini Dia melakukan Hal yang sesuai Dengan keyakinan kelas Atau peraturan di kelas Kemudian Mendapatkan reward Atau penghargaan Itu pasti Memacu dirinya Untuk selalu melakukan Seperti itu Tapi bagaimana Di saat Ia tidak mendapat lagi Reward Ketika ia melakukan Hal seperti itu Jadi Mungkin Ada anak yang Ketika dia mendapat Reward Menjadi terbiasa Untuk Melakukan hal seperti itu Hal yang Sesuai keyakinan kelas Tapi Ada anak juga Yang Terangsang Jika Diberi reward dulu Baru dia akan melakukan Jadi ketika Tidak ada reward lagi Maka anak Sudah tidak ada reward Sudah tidak ada penghargaan Sudah tidak ada motivasi Dari dalam diri Jadi Untuk menciptakan Budaya positif Memang ada hal Yang cukup efektif Jika dilakukan Dengan hukuman Mungkin Dan Diberikan penghargaan Tapi itu Hanya akan Membuat mereka Termotivasi Dari luar Tidak timur Tidak timur dari Dalam dirinya Sedangkan Menurut Ki Hajar Dewantara Dasar pemikirannya adalah Anak itu Untuk merdeka Dia harus memiliki Disiplin yang kuat Disiplin yang kuat itu Dimulai dari Dalam dirinya Jadi Jika ia Disiplin dari Dalam diri Maka dia Benar-benar Merdeka Memiliki Kemerdekaan Jadi Bukan Diatur oleh Orang lain Tapi dia mampu Untuk mengatur Dirinya sendiri Itu sebetulnya Yang disebut Dengan Kemerdekaan Seorang Murid Atau kemerdekaan Dalam belajar Mungkin seperti itu pak Jadi Hukuman Dan penghargaan Itu Hanya akan Membuat ia Termotivasi Dari luar Ketika tidak Ada lagi Hukuman Tidak ada lagi Penghargaan Anak akan Kembali ke Perilakunya Yang awal Tidak sesuai Keyakinan kelas Tapi ketika Kita bisa Membangun Motivasi Dari dalam dirinya Yaitu Motivasi Intrinsik Maka anak Akan dengan Sendirinya Tanpa diberi hukuman Tanpa diberi reward Ia akan Dengan senang hati Tanpa paksaan Untuk melakukan Apa yang sesuai Dengan keyakinan kelas Mungkin seperti itu pak Oke baik Terima kasih Terima kasih Untuk Pak Bagus Mungkin ada Tanggapan dari Bapak Ibu yang lain Ibu Elina Atau Bapak Rian Ibu Gledi Bapak Parta Dipersilakan Ya baik Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Ya Silakan Pak Rian Injil bertanya Saya penasaran sekali Dengan Peran kontrol guru Yang dipaparkan tadi Oleh Ibu Minta Wati Menarik sekali Beberapa peran kontrol Yang Ada Yang Diposisikan Oleh guru Tentunya Untuk Beberapa Peran kontrol Yang dipaparkan tadi Pastinya memiliki Kelebihan Dan kekurangannya Sendiri-sendiri Tergantung pada Kondisi Dan Karakteristik Pasertan diri Yang kita hadapi Nah yang saya ingin Saya tanyakan adalah Kelebihan Dan kekurangan itu Lebih lanjut Dipaparkan Supaya kita bisa dapat Pegangaran Mana kira-kira Peran kontrol Yang terbaik Yang bisa Diambil oleh guru Untuk Diberakukan Ke siswa Ke semua karakter siswa Dan Semua kondisi siswa Jadi bisa Digeneralisasikan Ke semua kondisi Dan semua Karakteristik siswa Itu saja Terima kasih Terima kasih Pak Rian Ya sama seperti Saya juga Ketika saya mempelajari Posisi kontrol ini Saya juga jadi Berefleksi Selama ini Saya sebenarnya Mengambil posisi Seperti apa Kebanyakan mungkin Saya menjadi Seperti penghukum Atau Pembuat orang Merasa bersalah Teman Dan saya Tidak menyadari Bahwa ada Posisi kontrol Sebagai monitor Dan manager Nah untuk Lebih jelasnya Saya akan Share screen Tentang Lebih mendetail Bagaimana Posisi kontrol Seorang Penghukum Pembuat orang Merasa bersalah Teman Monitor Atau pemantau Dan manager Mohon izin Share screen Kembali Bapak Ibu Bisa terlihat Bisa terlihat Share screen saya Ya Terima kasih Pak Bagus Nah Jadi Lima posisi kontrol Ini Dituangkan Dalam buku Diana Gosen Jadi Bukunya Tentang restitusi Yang Materi terakhir Tadi Bahwa Melalui Serangkaian riset Dan bersandar Pada teori kontrol Dari dokter William Glaser Gosen ini Berkesimpulan Bahwa ada Lima kontrol Yang sering Diambil Baik guru Maupun orang tua Jadi posisi kontrol Ini juga Sering diambil Oleh orang tua Bukan cuma Guru di sekolah Yang pertama Adalah Penghukum Jadi Posisi kontrol Penghukum Seorang penghukum Bisa menggunakan Hukuman fisik Maupun verbal Jadi Langsung dipukul Menggunakan kayu Misalnya Kita kalau Pendidikan di tahun 90-an 80-an Mungkin Atau Dengan kata-kata Kata-kata kasar Misalnya Bodoh Atau Hal-hal Yang membuat Ia langsung Secara psikis Terhukum Bukan fisik Orang-orang Yang menjalankan Posisi penghukum Senantiasa Mengatakan bahwa Sekolah Memerlukan sistem Atau alat Yang dapat Lebih menekan Murid Lebih dalam lagi Jadi Penghukum ini Posisi kontrolnya Menekan Murid Guru-guru Yang menerapkan Posisi penghukum Akan berkata Patuhi aturan saya Atau Awas Jika melakukan Seperti ini Atau Kamu selalu Saja salah Atau Selalu Pasti selalu Yang terakhir Selesai Mungkin Di kelas Kita sebagai guru Mata pelajaran Ada anak yang paling Akhir membawa tugas Pasti kita Biasanya mengatakan Seperti ini Selalu Saja yang terakhir Selalu yang terakhir Guru seperti ini Dalam posisi penghukum Senantiasa percaya Bahwa Hanya ada satu cara Agar pembelajaran Bisa berhasil Yaitu Caranya sendiri Jadi Guru itu sendiri Egosentris Berpusat pada dirinya Untuk posisi yang kedua Membuat orang merasa bersalah Pada posisi ini Biasanya guru akan Bersuara lebih lembut Jadi tidak Kasar Ataupun berteriak-berteriak Seperti seorang penghukum Tapi lebih lembut Pembuat orang merasa bersalah Akan menggunakan Keheningan Yang membuat orang lain Merasa tidak nyaman Merasa bersalah Atau rendah diri Seperti yang Bagus katakan tadi Yaitu Mempermalukan di depan umum Kata-kata yang keluar Memang lembut Seperti ini contohnya Ibu sangat kecewa sekali Dengan kamu Atau Berapa kali Bapak harus memberitahu Kamu ya Atau Gimana coba Kalau orang tua Kamu tahu Apa yang kamu perbuat Di posisi ini Murid akan memiliki Penilaian diri Yang buruk Tentang diri mereka Murid merasa Tidak berharga Dan telah mengecewakan Orang-orang yang disayanginya Jadi itu dampak Yang diberikan Jika kita mengambil Posisi Sebagai orang yang Membuat orang lain Merasa bersalah Yang ketiga Jika kita Mengambil posisi Sebagai teman Ini hal yang menarik Karena saya dulunya Menganggap bahwa Jika saya memposisikan diri saya Sebagai teman Itu yang paling efektif Nah bagaimana Sepertinya Posisi teman itu Jadi guru Jadi guru pada posisi ini Tidak akan menyakiti murid Namun akan tetap Berupaya mengontrol Murid Namun akan tetap Berupaya mengontrol Murid melalui Persuasi Atau membujuk Jadi sebagai teman Posisi teman Pada guru Bisa negatif Ataupun positif Jadi ada dampak negatif Ada dampak positif Positif di sini Berupa Akan terjalin hubungan yang baik Antara guru dan murid Guru di posisi teman Menggunakan hubungan baik Dan humor Untuk mempengaruhi Seseorang Jadi sering Ada humor di kelas Menjalin hubungan yang baik Mereka akan berkata Contoh seperti ini Ayo bantulah Demi Bapak ya Atau Kita akan berkata seperti ini Ayo ingat Tidak bantuan Bapak Selama ini Jadi kita memposisikan Selalu sebagai teman Atau kita akan mengatakan Seperti ini Ya sudah Kali ini tidak apa-apa Nanti ibu bantu bereskan Jadi contoh ketika Murid melakukan kesalahan Atau tidak berbuat Sesuai yang Peraturan Atau keyakinan kelas Kita sering berkata Seperti ini Ya sudah Tidak apa-apa Nanti ibu bantu Tapi Hal negatif Dari posisi teman ada Yaitu Bila suatu saat Guru tersebut Tidak membantu Maka murid akan kecewa Dan berkata Saya pikir Bapak ibu Akan membantu saya Bapak ibu Adalah teman saya Murid akan merasa Dikecewakan Dan tidak mau lagi Berusaha Hal yang lain Mungkin timbul adalah Murid hanya akan Bertindak untuk Guru tertentu Guru yang Memposisikan dirinya Sebagai teman Untuk guru yang lainnya Ia tidak akan menurut Murid akan tergantung Pada guru tersebut Jadi itu dampak negatif Dari Posisi kontrol Sebagai teman Yang keempat Bagaimana posisi kontrol Sebagai monitor Atau pemantau Sebagai pemantau Pemantau disini berarti Bersifat mengawasi Pada saat Kita sebagai guru mengawasi Kita bertanggung jawab Atas perilaku Orang-orang yang kita awasi Jadi kita menjaga Agar aturannya seperti ini Kita usahakan Kita pantau Kita awasi Agar anak bertindak Seperti ini Posisi pemantau Berdasarkan pada Peraturan-peraturan Dan konsekuensi apa Jika tidak melakukan Konsekuensinya seperti ini Jika melakukan Konsekuensinya seperti ini Atau Menggunakan sanksi Kita dapat memisahkan Hubungan pribadi Kita dengan murid Jadi kita tidak Memposisikan sebagai teman Tapi sebagai pemantau Sebagai seorang Yang menjalankan Posisi pemantau Seperti yang saya katakan tadi Kita tidak bertindak Sebagai teman Pertanyaan yang mungkin Diajukan seorang pemantau Seperti ini Ayo peraturannya apa Atau apa yang telah Kamu lakukan Atau sanksi Atau konsekuensinya apa Ketika melakukan Seperti ini Apa konsekuensinya Jadi itu Adalah peran Atau posisi kita Sebagai pemantau Seorang pemantau Sangat mengandalkan Perhitungan Catatan-catatan Data Yang dapat digunakan Sebagai bukti Atas perilaku seseorang Mungkin Seperti Kita sebagai Wali kelas Ada buku Kontrol murid Jadi biasanya Kita menuliskan Oh dia melakukan Seperti ini Pada hari ini Atau yang lalu Seperti ini Jadi kita sebagai Pemantau Kemudian Konsekuensinya apa Posisi ini Akan menggunakan Contohnya Stiker Slip catatan Daftar cek Seperti yang saya katakan Tadi Atau Posisi monitor Posisi monitor Sendiri berawal Dari teori Stimulus dan respon Yang menunjukkan Tanggung jawab guru Dalam mengontrol Murid Jadi Stimulus apa yang kita Berikan Respon yang diberikan Oleh murid Apa Itu adalah Dasar pemikiran Dari posisi Sebagai pemantau Atau monitor Yang terakhir Adalah Posisi sebagai Manager Bagaimana Sebagai manager Mungkin ada yang Mengatakan Oh menjadi manager Berarti sudah menjadi Kekala sekolah Tidak seperti itu Bapak Ibu Jadi kita sebagai guru Kita pun dapat Menjadi Atau mengambil Posisi kontrol Sebagai Sebagai manager Bagaimana Posisinya itu Yaitu Posisi mentor Dimana guru Berbuat sesuatu Bersama dengan murid Mempersilahkan murid Mempertanggungjawabkan Perilakunya Mendukung murid Agar dapat menemukan Solusi atas Permasalahannya sendiri Jadi kita menuntunnya Seorang manager Telah memiliki Keterampilan Di posisi teman Maupun pemantau Dan dengan demikian Bisa jadi Di waktu-waktu tertentu Kembali kepada Kedua posisi Yang Posisi teman Atau posisi Pemantau Jika diperlukan Namun Jika kita Menginginkan Murid-murid kita Menjadi manusia Yang merdeka Mandiri Dan bertanggungjawab Maka kita perlu Mengacu kepada Restitusi Yang dapat Menjadikan murid kita Seorang manager Bagi dirinya sendiri Pada posisi manager Murid diajak Untuk menganalisis Kebutuhan dirinya Maupun kebutuhan Orang lain Jadi diusahakan Ia tidak merugikan dirinya Dan tidak merugikan Orang lain Di sini penekanannya Bukan pada Kemampuan Membuat konsekuensi Atau sanksi Namun Dapat berkolaborasi Dengan murid Bagaimana Ia memperbaiki Kesalahan yang ada Seorang manager Akan berkata seperti Apa yang kita yakini Apa keyakinan Kelas kita Kemudian kita Akan bertanya Apakah kamu Meyakininya Dilanjutkan Dilanjutkan Dengan pertanyaan Jika kamu Meyakininya Apakah kamu Bersedia Memperbaikinya Jika kamu Memperbaiki ini Hal ini Menunjukkan Apa tentang dirimu Apa rencana Kamu Untuk Memperbaiki Apa rencana Kamu Untuk memperbaiki Hal ini Jadi Kita Bertanya Membangun Kesadaran diri Anak Tidak menjudge Anak Tapi kita Membangun Kesadaran dirinya Dengan Bertanya Tugas seorang Manager Bukan untuk Mengatur Perilaku Seseorang Jadi Bapak Ibu Harus ingat Bahwa Kita bukan Mengatur Namun Kita memimbing Mereka Untuk dapat Mengatur dirinya Sendiri Self Disiplin Seorang Manager Bukannya Memisahkan Murid Dari Kelompoknya Tapi Mengembalikan Murid Tersebut Ke Kelompoknya Dengan Lebih Baik Dan Kuat Nah Ini Adalah Inti Dari Restitusi Bisa Jadi Dalam Praktik Penerapan Disipin Sehari Hari Kita Akan Kembali Ke Posisi Teman Atau Pemantau Karena Murid Yang Ditangani Belum Siap Diajak Berdiskusi Atau Diundang Melakukan Restitusi Karena Ada Yang Sudah Menerapkan Konsep Restitusi Dengan Mengambil Posisi Manager Ada Juga Anak Yang Kita Sudah Tanyakan Tapi Tidak Mau Menjawab Jadi Dalam Posisi Ini Kita Bisa Kembali Pada Posisi Kita Sebagai Teman Atau Pemantau Namun Harus Kita Sadari Bahwa Tujuan Akhir Dari Lima Kontrol Seorang Guru Ini Adalah Pencapaian Posisi Manager Dimana Posisi Inilah Murid Dapat Menjadi Pribadi Yang Mandiri Merdeka Dan Bertanggung Jawab Atas Perilaku Dan Sikapnya Yang Pada Akhirnya Tujuannya Adalah Menciptakan Lingkungan Positif Nyaman Dan Aman Bagi Anak Sehingga Anak Dapat Bertanggung Jawab Atas Perilaku Dan Sikapnya Jadi Mungkin Ini Sudah Bisa Menjawab Apa Yang Ditanyakan Oleh Bapak Rian Tadi Posisi Apa Yang Mungkin Paling Baik Yang Dapat Kita General 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 Banyak Karakteristik Murid Dalam Situasi Atau Kondisi Apapun Jadi Dari Kelima Posisi Kontrol Ini Tujuan Akhirnya Adalah Pencapaian Kita Sebagai Posisi Manager Karena Dari Posisi Manager Ini Kita Membangun Motivasi Dari Dalam Diri Anak Sehingga Tidak Bergantung Pada Murid Jadi Contoh Saya Menjadi Guru Yang Dikagumi Yang Dirindukan Tapi Ketika Saya Tidak Ada Guru Lain Menegur Mereka Mereka Tidak Akan Mendengar Jadi Sebagai Posisi Manager Kita Membuat Anak Dari Dalam Diri Mendisiplinkan Dirinya Mungkin Seperti Itu Pak Rian Semoga Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Pak Rian Terima Kasih Sudah Jelas Bapak Ibu Sudah Bu Kami Tinggal Belajar Menerapkan Saya Dulu Karena Ini Kan Masih Baru Jadi Kami Akan Coba Perlahan Untuk Tidak Langsung Marah Melainkan Mencoba Menanyakan Apa Penyebabnya Ketika Murid Terlambat Atau Tidak Mengasihakan Tugas Dan Jika Memang Didapati Dia Memang Malas Ketika Membuat Tugas Apa Kita Harus Kita Bantu Sehingga Murid Ibu Terima Terima kasih Untuk Bapak Ibu Semua Dan Untuk Statement Penutup Saya Kesimpulan Atau Akhir Kata Saya Dari Pemaparan Atau Saling Berbagi Pengetahuan Dengan Bapak Ibu Saat Ini Adalah Bahwa Kita Sebagai Guru Pasti Menginginkan Murid Kita Menjadi Student Well Being Atau Murid Yang Sejak Terah Dan Penuh Kebijaksanaan Kita Harus Meyakini Bahwa Murid Itu Bukan Tabula Rasa Jadi Mungkin Ada Teori Yang Bilang Bahwa Seorang Anak Lahir Itu Tabula Rasa Jadi Seperti Kertas Kosong Belum Ada Coretannya Bapak Ibu Kita Harus Yakini Bahwa Murid Itu Bukan Tabula Rasa Bahwa Sejak Ia Lahir Dia Sudah Ada Kodrat Alam Dalam Dirinya Sudah Sudah Ada Nilai Yang Terkandung Dalam Dirinya Yang Ia Dapat Dari Keluarga Dan Nantinya Ketika Ia Mulai Beranjak Dewasa Ia Dapat Dari Lingkungan Sekitarnya Dan Dari Keyakinan Bahwa Murid Bukan Tabula Rasa Bahwa Murid Sudah Ada Nilai Dalam Dirinya Maka Kita Sebagai Guru Hanya Menuntun Jadi Penuntun Bukan Penguasa Jadi Sebagai Penuntun Kita Menebalkan Nilai Nilai Yang Baik Atau Positif Dalam Dirinya Dan Menjadikan Itu Sebagai Potensi Diri Untuk Menjadi Student Well Being Sehingga Hal-hal Atau Nilai Negatif Dalam Dirinya Menjadi Tidak Relevan Lagi Sehingga Hanya Hal-hal Positif Yang Muncul Sehingga Membuat Ia Menjadi Disiplin Positif Dan Akhirnya Tujuan Akhirnya Adalah Menjadi Anak-anak Yang Berkarakter Kuat Seperti Itu Bapak Ibu Terima Kasih Sudah Bergabung Di Saat Ini Semoga Apa Yang Saya Bagikan Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Dan Dapat Kita Praktikan Dalam Tugas Dan Tanggungjawab Kita Peran Kita Sebagai Guru Di Sekolah Kita Masing-masing Terima Kasih Selamat Siang Selamat Siang Ibu Makno Selamat Siang Terima Kasih Pak Rian Ibu Bledi Ibu Fiorensa Ibu Freysia Ibu Elina Ibu Rizka Dan Bapak Bagus Selamat Siang Dan Salam Dan Bahagia Siang